Terima kasih kepada Mas Arwan selaku moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang saya untuk keserta dalam pelatihan ini. Serta untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru penjaskes dari berbagai daerah. Saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau sharing materi tentang penggunaan aplikasi Android untuk pementauan aktivitas fisik. Di sini sebetulnya saya bukan orang yang benar-benar ahli dalam aplikasi tersebut, tapi dari pengalaman saya ini merupakan salah satu pengguna dan pernah memanfaatkan aplikasi tersebut untuk penelitian. Waktu itu penelitian tentang pengukuran langkah kaki pada siswa SNA. Baiklah, sebelumnya saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan dapat terlihat dengan jelas materi presentasinya. Jadi di sini penggunaan aplikasi Android untuk pemantauan aktivitas fisik, yaitu facial health, pedometer, and step counter. Jadi sebetulnya aplikasi facial health ini tidak hanya bisa digunakan pada platform Android, melainkan bisa juga digunakan pada platform iOS atau pada mobile iPhone. Jadi selama ini ada berbagai cara dan alat untuk melakukan pengukuran aktivitas fisik. Di antaranya ada questionnaire, kemudian ada berupa diari individu atau logbook, kemudian juga ada penggunaan alat khusus seperti akselerometer, pedometer, heart rate monitor. Di sini kalau untuk penggunaan questionnaire dan diari individu ini punya kecenderungan sedikit sulit, bukan sulit karena lebih kerepot, karena questionnaire di sini akan membutuhkan pencatatan yang cukup banyak, kemudian juga mengandalkan ingatan dari responden tentang aktivitas fisik yang sudah dilakukan dalam sehari-hari, termasuk yang diari individu. Kemudian penggunaan alat juga kalau akselerometer ini sebetulnya sudah banyak digunakan, pedometer juga, cuman kalau yang akselerometer ini biasanya harganya cukup mahal. Kemudian juga alat-alat seperti pedometer mungkin memerlukan pemantauan terus apakah alat tersebut masih valid atau sudah mengalami penurunan fungsi, dan lain-lain. Namun di sini ada aplikasi smartphone yang sifatnya lebih praktis, murah, dan mudah dipantau, terutama untuk pemantauan aktivitas fisik yang sifatnya komunitas, artinya bukan hanya memantau dari kegiatan atau aktivitas diri kita sendiri, melainkan kita bisa memantau aktivitas dari kelompok yang bisa praktis dan mudah. Jadi tidak perlu harus mencatat, jadi tinggal melihat saja, kemudian dapat sharing juga, seperti itu. Mengapa harus Pacer Health? Sebetulnya ada banyak aplikasi serupa tentang pengukuran langkah kaki, kemudian pencatatan aktivitas fisik selain Pacer Health. Namun Pacer Health sendiri ini dia punya kelebihan selain bisa membantu meningkatkan tingkat aktivitas fisik seseorang, yang Pacer Health ini juga dianggap lebih dari sekedar aplikasi, karena juga memiliki fungsi seperti media sosial. Jadi Pacer Health ini bisa menghubungkan kita dengan para pengguna Pacer lain di bagian bumi yang lain, maksudnya dari negara-negara luar, tidak hanya dari Indonesia saja. Jadi kita bisa sharing kegiatan, kemudian bisa mengikuti berbagai event, dan dari laman website resminya, Pacer ini menyatakan bahwa aplikasi ini simple, akurat, powerful, dan fun. Jadi simple di sini maksudnya dapat secara akurat melacak dalam 24 jam selama 7 hari, selama alat tersebut, selama handphone kita atau smartphone kita itu dalam posisi aktif dan kita pegang. Mungkin bisa di dalam saku atau di dalam tas, kemudian bisa dengan mudah digunakan. Kemudian powerful artinya di sini bisa melacak langkah kaki, kemudian bisa melacak juga ketika kita berlari atau ketika kita menggunakan sepeda. Selanjutnya, fun ini bisa bergabung dengan komunitas orang-orang di seluruh dunia yang memiliki visi yang sama, yaitu untuk meningkatkan aktivitas fisik, memperbanyak langkah kaki. Kemudian aplikasi ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dapat diunduh selain di Google Play, bisa juga di Apple Store. Dengan rating, ya ratingnya dibandingkan aplikasi yang lain ini sangat tinggi ya. Dia kalau di iOS App Store itu 4,9 dari 5, sedangkan di Google Play Store itu 4,7. Kalau di Google Play, itu yang mengunduh sudah lebih dari 10 juta pengguna. Untuk cara kerjanya sendiri, jelas yang pertama kita harus mengunduh dulu aplikasi tersebut. Bisa di Play Store, bisa di Apple Store. Kemudian kita buka, selagi sudah kita izinkan aplikasi tersebut untuk mengakses data kita, maka aplikasi ini akan dapat melacak langkah kaki kita selama ponsel yang kita gunakan atau ponsel yang terdapat aplikasi tersebut selalu kita pegang atau kita bawa. Kemudian ada berbagai menu dalam aplikasi tersebut, seperti trend, kemudian ada grup, ada menu saya yang menggambarkan tentang beberapa hal seperti informasi tentang riwayat langkah kaki kita dalam beberapa waktu yang lampau, misalnya seminggu atau 30 hari yang lalu, seperti itu. Dapat juga melacak berat badan, dan bisa juga berbagi postingan berupa kalimat motivasi atau postingan tentang aktivitas kita sehari-hari dengan teman-teman dalam satu grup. Untuk langkah pengunduhan sendiri, itu yang pertama kita bisa buka Play Store, jadi mirip, hampir sama-sama dengan kita mengunduh aplikasi-aplikasi yang lain. Selanjutnya, pada search bar kita bisa tuliskan Pacer Help. Maka nanti akan keluar aplikasi tersebut. Lalu kita install. Setelah di install, kita buka. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, tampilan laman depan Pacer. Lalu kita klik mulai lacak. Jadi, setelah kita klik mulai lacak, kita akan melakukan personalisasi akun. Jadi, di sini yang perlu dipersonalisasikan yaitu jenis kelamin, tahun lahir, tinggi badan, dan berat badan. Ya, bisa diisi dengan identitas kita masing-masing. Selanjutnya, ada saran untuk mengaktifkan layanan Google Feed. Di sini kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah menggunakan, bisa diaktifkan. Tapi jika belum atau tidak ingin mengunduh aplikasi ini, boleh dipilih tidak sekarang. Karena sebetulnya ini agak-agak mirip dengan si Pacer. Namun yang Pacer-nya ini lebih lengkap. Selanjutnya, masuk ke pembuatan akun. Di sini kita bisa menyambungkan akun ini dengan Facebook, kemudian dengan Google akun, atau kita bisa mendaftar dengan email. Kalau mau lebih mudah, itu biasanya kita bisa menggunakan Google, karena rata-rata ponsel smartphone itu sudah terhubung dengan akun Google. Jadi, biasanya sudah ada akunnya di situ. Jadi, tidak perlu sulit-sulit mendaftar lagi. Sedangkan kalau seperti Facebook, mungkin tidak semua aktif Facebook-nya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Izinkan Pacer mengakses aktivitas fisik Anda, maka silakan dipilih izinkan. Setelah kita izinkan tadi, pada bagian atas dari layar handphone, itu akan terlihat gambar ikon Pacer. Artinya di sini, Pacer tersebut sudah aktif dan akan mengukur jumlah langkah kita setiap hari. Di sini, pada halaman menu Pacer, itu kita bisa melihat jumlah langkah kaki kita dalam satu hari. Kemudian, kira-kira kalori yang keluar itu seberapa banyak. Kemudian, berapa jam waktu kita aktif dan berapa kilometer jarak yang sudah kita tempuh dengan berjalan tersebut. Di sini, ketika kita sudah mencapai 5.000 langkah kaki, itu ketika dikonversikan dalam jarak, itu kira-kira kita sudah menempuh jarak sekitar 3,43 kilometer. Kalau sekitar 3.000 langkah, itu biasanya sekitar 2 kilometer. Dan kalorinya di sini juga ada 248 dengan waktu aktif 47. Jadi, di sini bisa membantu kita juga untuk menyesuaikan dengan target aktivitas fisik yang disarankan WHO, seperti aktivitas fisik yang sedang selama 150 menit dalam seminggu. Seperti itu, kita bisa melihat dari waktu aktif. Selanjutnya, pada menu yang trend, pada menu yang ini, kalau yang pertama tadi menu yang Pacer, ini menu yang trend, itu kita bisa melihat bagan dari perubahan jumlah langkah kita dalam satu minggu. Jadi, ini ada nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di sini, rata-rata langkah dalam satu hari itu adalah 7.623, dengan total sekian. Dan di sini bisa dilihat bahwa hari-hari yang kita aktif itu ada di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Bisa juga di sini dilihat dalam kurun waktu 30 hari, 6 bulan, dan 1 tahun, untuk melihat grafik kita apakah stabil, atau meningkat, atau mengalami penurunan. Di sini juga ada menu berat badan. Di menu berat badan yang di atas ini, kita bisa meng-input perubahan berat badan kita selama waktu-waktu tertentu. Misalnya, sebelum kita mulai mengaktifkan, mulai mengejar target misalnya 10.000 langkah sehari, berapa berat badan kita, kemudian setelah kita menjalani target 10 langkah sehari selama seminggu, kita bisa input berapa berat badan kita untuk melacak apakah sebetulnya yang kita lakukan itu memiliki dampak dalam penurunan berat badan atau tidak. Selanjutnya, pada menu saya, di sini agak-agak mirip seperti yang trend tadi, jadi kita bisa melihat gambaran bagan dalam 7 hari terakhir. Kemudian, nah di sini perannya yang mirip seperti media sosial tadi, jadi kita bisa saling follow dengan para pengguna akun pester lainnya. Jadi, kita bisa tambah teman, kemudian kita bisa juga menerima permintaan pertemanan dari orang lain. Nah, seperti ini, ini pada menu umpan, di sini bisa melihat postingan atau status dari grup atau dari orang-orang yang mengikuti kita atau postingan-postingan populer dari pengguna pester itu sendiri. Jadi, tujuan kita melihat ini bisa saja nanti postingan-postingan atau kalimat-kalimat yang ada pada status-status pengguna pester ini dapat memotivasi kita untuk mencapai target. Misalnya, brand kisah ini, dia bisa melakukan pencapaian langkah kaki sebanyak ini. Apakah kita bisa juga mencapainya atau tidak, seperti itu. Kita jadi bisa termotivasi. Selanjutnya, pada menu yang temukan ini, kita bisa melihat berbagai tantangan yang tersedia dari berbagai negara. Kita bisa ikuti, misalnya, mau mengikuti tantangan November Distance Challenge. Jadi, di sini targetnya adalah selama bulan November kita harus mencapai 50 km. Akan berlangsung dua hari lagi. Jadi, dibulai dari awal November sampai akhir November. Apabila kita mencapai target dalam tantangan, biasanya kita akan dapat reward berupa seperti medali, seperti itu. Kemudian, di sini juga ada icon group. Grup ini untuk membuat grup. Jadi, kita bisa berkumpul bersama teman-teman untuk saling mendukung supaya lebih meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian, ada rute juga. Di sini, kalau kita misalnya ingin melakukan tracking pada area track tertentu, misalnya di taman apa, kita bisa sambungkan dengan GPS sehingga nanti akan muncul rute yang telah kita lewati. Untuk yang perusahaan ini, atau pacer team itu, dia lebih spesifik ke misalnya organisasi tertentu, tapi pada yang perusahaan ini dia berbayar. Jadi, kalau yang standar itu untuk komunitas, kita bisa gunakan yang pacer group. Untuk membuat pacer group, itu kita pertama kali buka laman temukan, kemudian kita klik group, lalu silakan diklik buat. Jadi, di sini ada gambar orang dengan tanda tambah, kita bisa membuat group untuk pacer. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, gambar yang pertama ini. Untuk membuat group itu setidaknya kita harus memasukkan foto profil, nama group, deskripsi, dan privacy-nya itu kita mau public atau pribadi. Jadi, di sini kalau public itu anggotanya bisa lebih banyak, kemudian selain bisa melakukan postingan status dan lain-lain, juga bisa melakukan challenge atau tantangan. Sedangkan kalau yang pribadi ini hanya bisa posting status saja, tidak bisa membuat suatu challenge atau tantangan pada group. Kemudian silakan diklik bagian yang ini, memerlukan persetujuan untuk semua anggota baru, karena mungkin group kita itu, kita sudah tahu kira-kira sasarannya siapa, supaya lebih bisa tersaring. Oke, ini contohnya. Jadi, dipasang foto profil, nama group, kemudian deskripsi. Di sini, karena anggotanya baru satu yang membuat aplikasi, maka kita bisa melakukan undang teman. Undang teman ini bisa dengan cara share link. Linknya itu bisa di-share via WhatsApp, atau direct message dari Instagram, atau bisa juga dengan Gmail, atau juga bisa menggunakan kode. Jadi, kita bisa mengundang siapa saja yang akan kita ajak untuk bergabung bersama group yang kita buat. Selanjutnya, tanda tambah ini, ketika di-klik, kita akan bisa menghidupkan group kita dengan membuat postingan, atau membuat suatu tantangan, atau challenge yang akan diikuti oleh anggota-anggota group. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, ini contoh group yang sudah aktif. Di sini ada 67 anggota dengan 27 postingan dan 2 tantangan. Jadi, dari group ini, kita bisa lihat jumlah langkah kaki anggota group. Bisa langkah kaki hari ini, kemarin, atau langkah kaki dalam satu bulan terakhir. Di sinilah salah satu kelebihan dari aplikasi ini, jadi kita tidak perlu sulit untuk melacak keaktifan dari anggota group yang ingin kita lihat, atau yang ingin kita lacak. Selanjutnya, dari follower ini tadi, sebetulnya kita juga dapat berkomunikasi, jadi tidak hanya melihat profilnya saja, tapi kita juga bisa mengirimkan direct message ke teman-teman kita yang mungkin teman baru istilahnya, karena bisa saja yang menjadi follower kita itu adalah orang dari negara yang lain. Seperti itu. Seperti ini, ini contoh. Ada follower namanya Michelle. Jadi, kita juga bisa melihat, apabila sebut profilnya publik, kita bisa melihat kira-kira langkah kaki si Michelle. ini berapa banyak sih dalam satu minggu, seperti itu. Kita juga bisa melihat, oh, si Michelle ini aktif mengikuti tantangan, dan rata-rata tantangannya misalnya terpenuhi, dan sudah dapat sekitar 231 medali. Jadi, kita tahu, oh, teman kita ini termasuk yang aktif di pressure, seperti itu. Nah, untuk melakukan pengiriman direct message, itu bisa di yang tanda titik 3 di atas ini. kita bisa melakukan direct message, bisa juga memblokir pengguna yang kita tidak inginkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang luput, saya mohon maaf, karena mungkin di antara peserta ini juga ada yang merupakan pengguna dari aplikasi ini. Jadi, watch-nya itu, mari kita bersama-sama menerapkan pola hidup aktif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Tiaz Hestineng, CM Biomed. Di Zendok, ini ada satu pertanyaan dari peserta. Beliau menanyakan, bagaimana kalau dalam seharian mengendarai motor, sepeda motor, kemudian smartphone juga di bawah, apakah itu akan termasuk dalam hitungan peser? Demikian, dok. Mohon penjelasannya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, peser sendiri, dia ini cukup kuat, artinya dapat melacak gerakan, walaupun itu minimal. Jadi, ketika kita mengendarai sepeda motor, mungkin ada saja gerakan yang terlacak, namun tentunya itu tidak akan sebanyak apabila kita berjalan kaki atau berlari. Tapi biasanya ada penambahan jumlah langkah di situ, walaupun mungkin sedikit sekali. Karena kondisinya kan ketika kita sedang menendarai sepeda motor, sebetulnya kita itu sedang duduk. Seperti itu, masuk dalam kategori sedentary. Tapi di peserta itu dia akan terlacak, ada gerakan, namun tidak banyak. Oke, silakan Mas Arwan. Baik, terima kasih, Dr. Tias. Nah, ini lagi, mungkin ini pertanyaan kita terima lagi satu pertanyaannya. Pertanyaan terakhir. Ada medali, masalah challenge itu, apakah medali itu berupa medali asli atau hanya reward saja dari ucapan? Terima kasih, dok. Oke, baiklah, makasih atas pertanyaannya. Jadi, medali tadi hanya berupa reward secara online saja. Seperti yang saya tampilkan di slide tadi. Jadi, bukan medali asli ya, tapi setidaknya itu menggambarkan bahwa kita sudah mencapai suatu tantangan dan manfaat yang kita peroleh jelas adalah di kesehatan atau di tubuh kita sendiri. Jadi, medali itu cuma sebagai tanda saja kita telah mencapai target seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada Dr. Tias Kerstiningsi. Mungkin cukup pertanyaannya, kita kena mengingat hari ini hari Jumat. Ya, cukup kita terima dua pertanyaan saja. Selebihnya mungkin nanti kita akan bisa share pertanyaan melalui chat langsung dengan Dr. Tias dan respon langsung ke peserta. Berikutnya adalah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Tias Kerstiningsi atas materi yang sangat baik dan sangat menarik serta aplikatif sekali. Semoga materi ini dapat diaplikasikan oleh guru-guru dan diterapkan untuk bisa menjadi influencer kepada anak didik di sekolah. Meski dalam keadaan pandemi, harapannya siswa kita tetap aktif. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Tias Kerstiningsi, Mbiomed. Selanjutnya, kita akan masuk ke pemateri yang kedua hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Maskun Alaya dengan topik, ada dua topik yang akan beliau sampaikan sekaligus. Yang pertama, topik pembuatan video influencer melalui handphone dan cara mudah menjadi YouTuber. Sebelum materi disampaikan oleh beliau, izinkan kami menyampaikan sedikit biodata beliau. Pak Maskun Alaya merupakan profesional ICT Universitas Sriwijaya. Beliau juga merupakan penggiat aktif media sosial. Sehari-hari, beliau sangat aktif menjadi influencer pemanfaatan teknologi dalam kehidupan. Untuk mengefisienkan waktu, dengan hormat, kami persilakan kepada Pak Maskun Alaya untuk menyampaikan materi. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Arwan yang telah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk berbicara. Yang pertama, mengenai bagaimana cara mengedit video. Dan kemudian yang kedua, bagaimana cara menjadi YouTuber. Nah, untuk yang pertama, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mohon maaf ini, Pak. Oke, materi yang pertama, yaitu tips merekam video dari handphone. Nah, untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, para guru-guru yang saya hormati, saya akan membagikan apa yang saya dapat dari pengalaman saya. Karena saya ini sebenarnya bukan YouTuber, tapi saya mengelola beberapa akun YouTube. Langsung saja yang pertama, oke. Tips merekam video dari handphone. Maaf, Pak. Ada PPT yang harus di-share screen, Pak? Belum muncul, ya? Belum muncul, Pak. Oke, tunggu. Mohon, Pak moderator, bantuannya untuk operator. Oke, kami bantu share screen dari sini, Pak, ya? Boleh, boleh. Oke. Oke, sambil menunggu filenya, langsung saja yang pertama, tipsnya agar terbisa membuat video dengan baik dan benar melalui handphone atau smartphone bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, yaitu kita aktifkan mode pesawatnya dulu. Ya, atau airplane mode. Nah, bisa di, kita atur itu dengan menggeser, menggeser ke bawah pada smartphone kita, kemudian kita pilih airplane mode. Ketika kita membuat video dengan smartphone, kita perlu mengubah mode telepon ke pesawat, karena agar tidak ada yang bisa mengganggu kita saat pembuatan video atau perekam video. Seperti nanti misalnya ada panggilan masuk atau pesan WhatsApp dan notifikasi aplikasi lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan kamera font atau back. Kamera depan atau kamera belakang. karena kamera smartphone memiliki kualitas yang berbeda-beda. Meskipun pada umumnya kamera belakang pada smartphone itu merupakan kamera utama. Namun pada smartphone tertentu yang mengutamakan kamera depan sebagai kamera utama. Untuk itu kita perlu mengetahui dulu spesifikasi handphone kita agar dapat memilih kamera dan kualitas yang terbaik sehingga video kita yang kita rekam menjadi optimal. Kemudian sebelum kita membuat video kita harus membersihkan lensa smartphone kita dulu. Misalnya kita akan menggunakan kamera depan atau kamera belakang kita bersihkan dulu karena mungkin ada kotor berdebu atau berminyak karena itu akan dapat mengganggu kualitas video kita. Setelah kita membersihkannya barulah kita mengecek memori handphone kita baik memori internal maupun memori eksternal. hal yang perlu kita perhatikan dalam muat video itu terlebih dahulu kita cek dulu ketersediaan memori kita karena akan sangat mengganggu ketika kita sedang dalam proses perekaman namun memori kita full maka video akan terhenti dan akan video kita akan sia-sia oleh karena itu harus menyiapkan space di memori handphone kita baik memori internal maupun memori eksternal nah kemudian setelah kita mengecek kamera membersihkan lensa kemudian memori barulah langkah selanjutnya kita harus memperhatikan cahaya apabila kita membuat sebuah video dengan kekurangan cahaya maka video yang kita buat kurang menarik sama seperti foto beraki fotografi ada atau tidaknya cahaya sangat berpengaruh pada kualitas video pencahayaan terbaik berasal dari cahaya alami yaitu sinar matahari tapi kendalanya apabila kita membuat video dalam ruangan atau malam hari maka cahaya matahari tidak dapat menerangi kita tidak disarankan untuk menyalakan flash untuk menaringi objek di video karena akan membuat bagian depan menjadi sangat terang sementara backgroundnya gelap disini kita bisa memanfaatkan atau menambahkan lighting tambahan seperti LED light lampu LED cahaya buatan ini dijual bebas banyak di toko-toko online dan toko-toko yang bisa kita jangkau kemudian tips berikutnya yaitu menghindari merekam dengan posisi vertikal merekam video dalam posisi vertikal memang mudah kita menggunakan menggunga di Instagram atau WhatsApp stories terlihat bagus di smartphone tapi tidak device lain seperti layar komputer televisi tampilan website karena device lain ini memiliki tampilan landscape alias horizontal sehingga video yang direkam vertikal tidak akan terlihat terlihat bagus di device lain video vertikal akan terlihat sempit kecil dan memiliki cakupan fokus tidak luas dan kelihatan terpotong di bagian kiri dan kanan seperti kita lihat pada gambar di bawah sangat tidak optimal video apabila kita lihat sepertinya kiri dan kanannya itu terlihat hitam-hitam terutama jika video ini kita diunggah ke youtube akan kurang menarik oke selanjutnya gunakan dua tangan salah satu trik mudah untuk mengambil video dalam keadaan stabil adalah dengan menggunakan dua tangan karena untuk memastikan gambar yang dihasilkan tetap baik selalu gunakan cara ini lewat cara ini kejadian-kejadian seperti transisi yang kasar atau tiba-tiba dapat dihindari jika ponsel yang dipegang tetap berada dalam keadaan kokoh apabila kita memegang merekam video dengan satu tangan biasanya goyang dan videonya tidak akan maksimal kemudian apabila kita menggunakan tripod kita tidak perlu memegang kedua tangan kita karena tidak hanya kamera DSLR atau mirrorless kamu juga butuh tripod untuk smartphone tripod untuk smartphone itu bermacam-macam ada yang namanya gorilla pod fleksibel atau tripod yang seperti ini saya juga tripodnya kecil kalau untuk smartphone tidak hanya itu tripod sangat berguna untuk membuat video tetap stabil agar tidak ada guncangan selain itu kita juga tidak perlu repot-repot megang tangan menggunakan tangan kita anti capek dan anti pegal yang pastinya nah tips berikutnya yaitu kita kunci titik fokus secara manual nah pada smartphone bisa mendeteksi titik fokus dan menyesuaikan exposure secara otomatis namun feature ini berguna untuk mengambil foto dengan cepat tetapi akan mengganggu jika diterapkan untuk merekam video apabila ada sedikit gerakan smartphone akan menyesuaikan ulang exposure dan titik fokus lantas efeknya pada video terkadang video akan ngeblur dan terlalu terang atau terlalu gelap dengan sendirinya oleh karena itu lebih baik kunci titik fokus secara manual caranya ialah ketuk layar di bagian yang kalian inginkan kita kita untuk yang kita inginkan menjadi fokus lalu ada icon gembok yang terkunci akan muncul nah dengan ini tidak akan berpindah-pindah ke lain fokus nah itulah kunci titik fokus manual yang berikutnya hindari digital zoom digital zoom itu meng-zoom rata-rata zoom di kamera itu digital zoom bukan optical zoom kalau membesarkan objek dengan digital zoom hanya akan membuat hasil menjadi pecah dan bernoise noise itu adalah bintik-bintik pada kamera atau video kita apabila kita ingin membesarkan objek dalam video kata orang itu there's nothing you can do but while instead lebih baik kita berjalan mendakati objek dan merekam lebih dekat agar tidak merusak kualitas video yang dihasilkan jenis lensa kamera smartphone adalah fixed lens sama seperti lensa kamera dengan panjang vokal tetap dan tidak bisa di zoom kemudian apabila kita ingin menghasilkan video yang maksimal kita harus menambahkan microphone eksternal setelah kita membahas soal visual dan teknik sebelum memulai video kini kita beralih pada audio merekam video dengan smartphone menghasilkan suara yang cenderung apa adanya misalnya saat kita merekam video bapak-bapak ibu-ibu sekalian membuat video tutorial olahraga apabila misalnya kita membuat video kemudian ada suara kipas ada suara suara orang ngobrol dan suara yang lainnya yang dapat mengganggu video kita nah agar tidak mengganggu tambahkan microphone eksternal yang bisa disambungkan ke smartphone kita microphone ini bisa menghasilkan output suara yang jernih dengan bantuan microphone ini kita bisa kita tidak perlu susah melakukan editing pada saat mengedit videonya nanti mikrofon ini bisa juga mengurangi noise pada audio tips berikutnya yaitu kita menggunakan satu aplikasi lagi yaitu open camera open camera ini berbeda dengan kamera yang sudah tersedia di smartphone kita sebuah aplikasi android yang digunakan untuk mengambil foto atau video dengan feature yang lebih lengkap dari pengaturan kamera smartphone biasa kita aplikasi ini dapat di undo di play store secara gratis aplikasi ini juga bisa mempermudah kita untuk mengatur settingan foto atau video pada aplikasi kita bisa setting resolusi stabilizer bitrate frame rate audio source maximum record exposure focus dan lain-lainnya disini membuat menyimpelkan atau mempermudah kita untuk mengakses atau membuat video nah disini akan saya sampaikan settingan open camera biar lebih secara untuk gambaran bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk membuat video mungkin bisa di download dulu download dahulu open kameranya lalu bisa dipraktikkan video settingnya video yang pertama masuk ke video setting kemudian video resolusinya kita pilih yang paling tinggi agar kualitasnya bagus dan optimal stabilisasi nya kita enable kan jika tidak menggunakan tripod tapi kalau kita menggunakan tripod tidak di enable kan enggak masalah kemudian bitrate nya bitrate ini semakin tinggi semakin bagus kualitasnya namun tergantung memori pada handphone kita apabila kualitas lebih baik maka muatannya akan semakin besar frame rate kita atur standarnya 25 frame per second atau jika ingin mengedit video dengan slow motion bisa kita gunakan fps yang tertinggi nama nama aplikasinya itu open camera boleh langsung di download dulu sekalian langsung bisa kita aplikasikan untuk settingan maksimum durasi kita buat unlimited karena apabila kita buat beberapa menit atau itu akan dia akan berhenti sendiri restart on mix file size kita off kan saja aplikasi yang di download itu open camera logonya warna biru ada gambar kameranya kemudian record audio kita enablekan untuk merekam dengan suara audio source pilih sumber suara yang kita gunakan apabila menggunakan mix eksternal atau menggunakan kamera internal kemudian oke oke nanti bisa di download dan bisa dicoba video settingan dan itulah tadi beberapa tips untuk membuat video untuk merekam video dari handphone agar terlihat profesional mungkin sudah ada yang tahu kembali lagi saya ingatkan terkadang kita lupa reflect berikan video apabila sudah dinulur setting open kameranya bisa dilihat pada slide ini video resolution pilih yang paling tinggi sesuai dengan spesifikasi handphone atau smartphone bapak-bapak ibu-ibu apabila sudah di setting silakan bapak-bapak ibu-ibu coba coba ambil video take video dan bedakan kualitasnya dengan dari kamera handphone biasa biasanya kalau dari open kamera ini lebih jernih nah kemudian kalau itu tadi bagaimana tips merekam video untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana cara edit video menggunakan kinmaster pada pak moderator mohon diizinkan untuk operator maskun ingin mengesir screen silakan pak yang ini pak operator maskun pak ini masih disable partisipan atas nama operator maskun mungkin di bapak-bapak atau ibu-ibu guru sekalian ada yang merupakan anggota ID ya ikatan dokter Indonesia ada yang kenal sama bapak sabto abadi itu ketua ID di Oganilir ya kabupaten Oganilir mungkin sudah melakukan pelatihan di ikatan dokter Indonesia cara menggunakan kinmaster itu sudah diajarkan silahkan pak maskun untuk share screennya oke oke terima kasih pak moderator ini edit video menggunakan kinmaster bapak-bapak ibu-ibu sekalian mungkin sudah mengunggahnya ya download dan menginstall kinmaster di handphone masing-masing kemudian langsung saja langkah selanjutnya yaitu kita buat proyek untuk membuat video baru tab tombol tengah untuk membuat proyek lalu akan ada pilihan seperti ini kita pilih rasio 16 banding 9 rasio itu video aspek yang biasanya untuk diunggah ke youtube apabila kita ingin membuat video untuk story instagram atau status di whatsapp bisa menggunakan rasio lainnya 9 banding 16 atau 1 banding 1 setelah kita memilih rasio di bagian browser folder folder yang berisikan video dan gambar akan ditampilkan di sini kita tidak kita tinggal mencari folder yang ingin kita masukkan apakah itu background ataupun video atau foto kita tinggal memasukkan dan menambahkan medi-median bapak-bapak ibu-ibu sekalian nanti bisa langsung dicoba kemudian kita bisa menambahkan layar lainnya tentu saja seperti efek blur teks tulisan sticker dan juga bisa kita tambahkan lagu untuk sebagai sound back sound tinggal klik dan kita tinggal tanda centang di atas sebelah kanan nah nanti akan saya share langsung menggunakan aplikasinya namun sebelumnya saya akan jelaskan dulu langkah-langkahnya nah menu teks lalu kita ketikan tulis nama apabila kita ingin menambahkan teks setelah itu tinggal ok dan tulisan pun masuk ke project disini ada bisa mengubah jenis font agar sesuai dengan tone video yang dibuat selain ada bisa menyetel tulisan agar memiliki animasi format-format lainnya pun turun hadir seperti Alixman underline opacity dan lain-lainnya untuk mengatur tulisan pada project kita untuk mengaturnya kita tinggal tekan menu AA untuk mengubah font ada dua pilihan group yang tersedia yaitu android dan latin pilihlah font yang sesuai kemudian tab pada tombol checklist di pojok kanal atas nah jika anda ingin menyetel animasi masuk atau keluar pada text tinggal pilih in animation atau odd animation kemudian pilih salah satu animasi kita bisa atur kecepatannya lalu jika ingin lebih cepat geser ke 0,5 atau lebih lambat kita geser 1,5 terakhir tab simbol checklist di pojok kanan atas jangan lupa juga kita bisa melakukan berbagai macam kustomisasi lain seperti opacity blending menambahkan background color dan masih banyak lagi tinggal otak atik sendiri bapak baik ibu sekalian mungkin yang sudah belajar kinemaster akan lebih mudah lagi mengedit video oke nanti langsung kita langsung contohkan aja biar lebih mudah dipahami ini langsung saya share screen melalui handphone saya oke yang pertama kita buka kinemaster nya lalu ini sudah ada project sudah dimasukkan tadi proyeknya melalui media browser bisa kita tambahkan background nya atau video yang kita inginkan lalu klik centang atas sebelah kanan kemudian video telah masuk ini contoh sebagai contoh aja sudah kemudian kita bisa atur nah ini ada pertanyaan ya ini gak ada gak ada watermark nya gak ada watermark itu kita harus download dulu download yang namanya kinemaster mode nanti saya akan bagikan link nya atau master nya pada akhir acara nanti nah sebelumnya kita bisa tambahkan image efek overlay text kita contohkan sisipkan text bagian text misalnya video sample oke setelah kita ini sudah masuk kemudian apabila kita ingin mengatur besar kecil kita tinggal klik tanda panah di bagian bawah tulisan ya misalnya seperti ini kemudian apabila kita ingin mengubah font tekan aa di sebelah kanan lalu ini ada dua latin dan android kita bebas memilih misalnya ini oke tinggal tekan checklist atas kanan oke atur lagi kita besarkan misalnya kemudian in animation ini animasi apabila video berputar tampilan untuk tulisannya fade kalau fade ini biasa menghilang muncul kalau pop ini dia seperti mental mental kemudian slide right slide ke kanan dan bergerak ke kiri ini ke atas dan lain-lainnya bisa kita atur misalnya contohnya pop aja tinggal tekan checklist atas kemudian textnya masuk kita atur sesuai kita tinggal tekan geser ini bagian di bawah kemudian kita apabila out animation nya akan kita ubah kita klik di bagian kanan ini ada out animation kita klik lalu kita pilih misalnya fade aja oke checklist oke kita lihat begitu contohnya kemudian untuk menghilangkan watermark kalau kita dari install playstore itu enggak bisa nanti masternya saya kasih atau nanti saya kasih linknya atau langsung saya kirim karena kalau kenmaster pro itu biasanya di playstore itu kita bayar apabila kita tidak ingin ada watermark kemudian apabila kita ingin menambahkan audio audio kita bisa kita pilih disini ada musik ada ada kemudian ini seluruh yang ada di handphone kita ya misalnya contohnya ini aja kita tinggal tekan tanda tambah di samping sebelah kanan lagunya atau di sebelahnya kita coba putar dulu oke itu contohnya lalu apabila kita setuju kita tekan oke baik kalau kita ingin pindahkan lagunya bisa kita tekan tahan geser sesuai dimana keinginan kita misalnya dari awal atau dari video kedua bisa misalnya dari awal kemudian kita tentang checklist lagi oke kita putar oke backstorynya sudah ada mungkin apalagi yang bisa kita tambahkan teks sudah kita tambahkan efek misalnya efek ini ada mirror ironi kaca kita ke basic aja oke bisa kita tambahkan checklist kalau kita ingin pindah pindah tekan geser terus kita pilih daerah blur 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 apabila ini akan disensor misalnya kita tinggal atur settingnya ini bisa bentuk bulat atau jajar genjang oke misalnya kita blur bagian tekan centang videonya akan ngeblur bisa kelihatan bagian blur nya apabila kita merasa video ini terlalu panjang bisa kita potong melalui dengan cara klik tahan lalu geser bagian mana yang akan kita ambil dalam video bagian mana yang akan kita buang bisa digeser kemudian ini transisi kita bisa atur transisi pada saat pergantian video pertama dan video kedua misalnya 3D transition gunakan ini maka dia akan transisinya belum bisa dipakai ini overlay apabila kita ingin menambahkan overlay itu efek seperti ini itu efeknya bisa kita lihat contohnya apabila kita menambahkan efek coba efek yang ini bisa diatur efeknya kita kecilkan pindahkan bisa kita tetap aja kemudian checklist nah tombol yang di tengah ini apabila kita ingin menambahkan video langsung dan memasukkannya di kinemaster melalui kamera atau camcorder ini kamera yang kamera open kamera tadi coba kita pakai kita aplikasian kita aplikasikan open kamera yang telah di download ini bentuk aplikasi open kamera pengatur pengaturannya disini oke nanti saya buka ini setting nya tadi setting yang pertama kita masuk ke video setting video setting yang ini kemudian kita setting video resolution kita pilih yang paling tinggi jika ada di smartphone atau handphone ibu-ibu bapak-bapak sekalian bisa pilih yang paling tinggi ada apabila 4K gunakan 4K full HD ini di handphone saya ada full HD kita gunakan agar kualitas videonya baik kemudian stabilization ini video format video format pilih default kemudian maksimum duration nya kita unlimited karena apabila kita 1 menit video kita akan berhenti pada saat 1 menit begitu pun yang lainnya jadi kita buat unlimited aja agar tidak mengganggu proses video kita restart ini restart ini kita don't restart apabila selesai membuat video maka dia akan restart sendiri maka kita don't restart aja maksimum file device default kemudian restart on maksimum file kita enable record audio kita hidupkan enable audio shot ini ini apabila menggunakan mix external kita pilih apabila tidak kita pilih camcorder kita pilih external aja karena akan lebih jernih kemudian bitrate bitrate semakin tinggi maka kualitas akan semakin baik namun tergantung dengan memori handphone bapak-bapak ibu-ibu sekalian disini bisa dipilih default atau 50 kemudian video frame rate nya biasanya rata-rata 25 tapi apabila kita ingin mengedit video untuk slow motion kita bisa pilih 60 atau 120 ini force 4K UHD ini hanya untuk smartphone yang sudah tersedia 4K ini critical battery cek kita centang kita enable kan flash nya tidak usah coba kita lihat inilah untungnya apabila kita ingin menggunakan flash ini pengaturan cahayanya ada white balance kita atur sesuai kebutuhan ini bisa auto namun lebih baik kita pilih yang sesuai dengan keadaan cahaya dan tempat pengambilan video disini bagus terlihat florent scan oke pilih ini kemudian ini untuk mengatur eksposur terang gelapnya bisa kita atur kemudian ini kita kunci agar tidak berubah fokus atau berubah terang gelapnya di bagian bawah sebelah kiri ini kita aktifkan kembang exposure log berarti terkunci tidak berubah fokus ke terang gelapnya oke kemudian disini ada HDR oke HDR agar lebih baik lagi fokus ini auto lebih baik kita kunci fokusnya agar tidak berpindah fokus tinggal tekan ikon kunci gembok oke contohnya kita ambil ini ada ikon video tinggal kita rekam oke selesai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contohnya kita masukkan, itu videonya tadi, apabila kepanjangan kita bisa memotongnya. Potong, potong lagi, potong lagi. Sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, apabila kita ingin merekam langsung dengan kamera internal, gunakan camcorder. Kualitasnya beda dengan open camera tadi. Kemudian, apabila selesai, tinggal masukkan. Oke, mungkin ada pertanyaan. Voice ini untuk menambahkan suara. Suara internal, contohnya. Kita start. Test video simple. Masuk. Contoh. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Mungkin ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Pengaturan no mirror atau mirror photo. Kalau mirror atau mirror photo itu seperti kaca. Jadi misalnya ini video kita, kemudian ada dua. Itu maksudnya mirror. Kita tidak usah atur mirror photo-nya. Oke. Kalau untuk menjadi youtuber pemula. Mungkin waktunya ini. Oh, Jumatan ya Pak. Jadi tips-tipsnya saja. Sebenarnya untuk menjadi youtuber itu. Yang pertama kita harus siapkan yaitu alat-alatnya. Seperti misalnya handphone bisa kita tambahkan dengan tripod, mic clip on. Kemudian aplikasi-aplikasi tambahan seperti yang kita coba tadi. Open camera, kin master. Kita siapkan tutup alatnya. Kemudian kita ambil videonya. Yang pertama kita harus buat konsep videonya dulu. Sebenarnya saya ini bukan youtuber. Namun ada enam akun youtube yang saya kelola. Dan satu lagi sama teman nama channel youtubenya yaitu sumber inspirasiku. Saya mengelola akun youtube klinik unsri. VS unsri. Kemudian channel saya sendiri yaitu kun channel. Kemudian channel anak saya, Salwatu Bukit. Kemudian channel sepak bola saya, Greenlight FC. Kemudian channel media saya yaitu Diva Media. Tidak apa-apa sekalian promosi ya Pak. Izin promosi. Ini Yang pertama channel youtube yang saya kelola klinik kesehatan unsri. Yang kedua channel sepak bola unsri yaitu PS unsri. Kemudian channel saya sendiri. Itu tentang tutorial dan hobi saya. Boleh nanti kalau mau di subscribe. Dan nanti tutorial-tutorial tentang kinemaster. Open komera. Saya share di youtube saya ini. Dan cara gimana Mendapatkan kinemaster yang Tanpa watermark. Kemudian ada Ini channel anak saya. Anak saya Kemarin Masuk Warbiasa. Mungkin ada yang nonton. Ini saya ngeditnya. Ini menggunakan Kinemaster. Nah ini membuat openingnya ini Menggunakan Aplikasi di Laptop. Tapi yang Ini Video lainnya Menggunakan kinemaster. Itu ngotong Cut Cut. Ini video Saya potong-potong Dan saya gabungkan Kemudian Itu saja Kemudian Channel inspirasi ku Ini channel Untuk menginspirasi Saya dengan Teman saya Ini Mungkin ada yang kenal Bapak Hardi Bapak Hardi Aji Badarwi Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan Untuk menjadi youtuber pemula itu Kita harus Membuat video Membuat video Dan konsisten Mungkin Satu minggu Satu video Kalau untuk bapak-bapak Ibu-ibu Mungkin setiap kali Ingin memberikan Pelajaran Kepada Anak-anak Murid-murid Bapak-ibu sekalian Bisa Satu minggu Satu kali Atau setiap Satu hari Sekali Mungkin itu saja